Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya, selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu, kiranya damai dan sukacita Roh Kudus, melimpah di dalam hati dan kehidupan saudara semua, sebelum kita mendengarkan Renungan Firman Tuhan. Marilah sama-sama kita berdoa, Bapak kami di dalam kerajaan sorga, Bapak yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Bapak. Oleh karena perlindunganmu di sepanjang malam hingga pagi hari ini, kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati Tuhan. Pada pagi hari ini Bapak, kami mau mendengarkan firmanmu, berbicara lah ya Bapak, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firmanmu, dan dapat kami lakukan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, amin. Sahabat suara kasih, pembacaan Alkitab kita hari ini, terambil dari Lukas 22 ayat yang ke-14 sampai 23, Lukas 22 ayat 14 sampai 23, ketika tiba saatnya, Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya. Katanya kepada mereka, aku sangat rindu makan pasca ini bersama-sama dengan kamu, sebelum aku menderita, sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi, sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah. Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur, lalu berkata, ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu, sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang ini, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan, ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku, yang ditumpahkan bagi kamu, tetapi lihat, tangan orang yang menyerahkan aku, ada bersama dengan aku di meja ini. Sebab anak manusia memang akan pergi seperti yang telah ditetapkan, akan tetapi, celakalah orang yang olehnya ia diserahkan, lalu mulailah mereka mempersoalkan, siapa di antara mereka yang akan berbuat demikian. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah, Lukas 22 ayat 19-20, lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan, ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku, yang ditumpahkan bagi kamu, judul renungan kita hari ini adalah. Mengingat mengapa Tuhan mengasihi kita, ditulis oleh, Bill Crowder, sahabat suara kasih, pada tanggal 6 Desember tahun 1907, Ledakan besar mengguncang sebuah komunitas kecil di Virginia Barat, Amerika Serikat, itulah salah satu bencana terburuk dalam sejarah industri pertambangan batubara. Kurang lebih 360 penambang tewas, dan tragedi memilukan tersebut, diperkirakan telah membuat 250 wanita menjadi janda, dan seribu anak menjadi yatim. Para sejarawan mengatakan, bahwa kebaktian doa yang diadakan untuk mengenang para korban ledakan tersebut, menjadi cikal bakal peringatan hari ayah di Amerika Serikat, Dari kehilangan yang besar timbul peringatan dan akhirnya perayaan. Tragedi terbesar dalam sejarah umat manusia terjadi, ketika manusia menyalibkan pencipta mereka, namun momen yang suram tersebut, juga menghasilkan peringatan dan perayaan. Pada malam sebelum dia disalibkan, Tuhan Yesus menggunakan elemen-elemen pasca orang Israel, dan menciptakan perayaan peringatannya sendiri. Inilah gambaran Lukas tentang peristiwa itu. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sahabat suara kasih, seberapa sering Anda merasa telah mengikuti perjamuan kudus, tanpa semangat atau antusiasme. Apa saja cara Anda untuk dapat terus memusatkan pikiran kepada salib Kristus? Marilah kita renungkan, sampai hari ini, setiap kali kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus, kita menghormati kasih Kristus yang besar dan tak tergoyahkan bagi kita, dengan mengingat mahalnya harga yang dibayarnya untuk keselamatan kita, dan merayakan anugerah hidup kekal yang dihasilkan dari pengorbanannya. Inilah yang dikumandangkan Charles Wesley dalam himnenya, Kasih ajaib, kasih ajaib, Tuhan mati gantikanku. Bapak, ketika kami datang ke hadapan meja perjamuan, tolonglah kami untuk mengingat mengapa pengampunan kami begitu mahal, dan mampukan kami untuk merayakan kebesaran kasihmu yang ajaib. Amin, Tuhan Yesus memberkati. Sahabat suara kasih, demikianlah renungan firman Tuhan, pada pagi hari ini, semoga menjadi berkat bagi hidup kita, dan sebelum kita, memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini. Marilah kita berdoa, Bapak kami yang di sorga, Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapak, karena Engkau sudah menjadi Allah bagi kami. Kami juga bersyukur Bapak, untuk pertolonganmu, penyertaanmu, dan atas berkatmu di dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur Bapak, untuk kebaikanmu di pagi hari ini. Tak berkesudahan kasih setiamu, tak habis-habisnya rahmatmu, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaanmu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firmanmu. Pada pagi hari ini ya Bapak, kami mau belajar dan terus belajar tentang firmanmu, firmanmu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami, firmanmu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau, di sepanjang kehidupan kami Bapak, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Terima kasih Bapak, buat kesempatan dan nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau memakai kehidupan kami, untuk hormat dan kemuliaan namamu. Segala pergumulan dan masalah hidup kami, kami serahkan di dalam tanganmu, Engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami. Kami hanya berharap kepadamu, Bapak, hamba berdoa untuk saudara-saudara kami, yang sudah mendengarkan renungan firmanmu pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau yang jamah, sembuhkan dan pulihkan, berkati juga perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami Bapak, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya, kepada Tuhan Yesus, kiranya Engkau yang terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, dan sanak saudara kami. Daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindunganmu Bapak, dan jadilah sesuai dengan kehendakmu yang terbaik, di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Bapak, kami mau berterima kasih, buat perlindunganmu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini, kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindunganmu tetap ada di dalam hidup kami, dan juga di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih Bapak, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, Amin.